Hai selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betul speaker ini Terima kasih kesempatan kali ini di sini kita akan memperbaiki sebuah USB hub 3.0 nah jadi disini sehat ini disini serinya yang 4 pot USB hub nanti disini tipenya yang model sudah panjang kabelnya 30 cm dan modelnya 303 Nah kita akan cek disini kawan-kawan kondisi dari USB hub ini ini dan disini kita akan pastikan kerusakannya nah jadi sini masih dalam kondisi baru disini kawan-kawan tetapi sangat sering kita jumpai seperti ini USB hub ini rusak dan kerusakannya kita akan cek supaya kita coba di komputer ini nah kita akan tes di sini kan kita akan hubungkan dan colokan USB hub ini pada komputer ini Nah kita copot disini ada sebuah USB dongle mouse wireless ini Nah kita tes di sini mouse wireless ini bisa berfungsi dengan normal dan kita akan coba hubungkan disini supaya kita tes USB hub ini nah disini pada saat kita sudah kita hubungkan USB hub ini tidak bisa berfungsi Nah kita coba seluruhnya tombol atau terminal USB hub ini nah tidak bisa berfungsi sama sekali nah jadi buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai silahkan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini kita kembali tes mouse wireless ini pada USB hub yang dari komputer ini masih bisa berfungsi nah kita pindahkan kembali kita colokkan USB hub yang kondisi baru tadi di sini mau wireless ini tidak bisa berfungsi nah jadi disini kita akan coba kita bongkar kawan-kawan supaya kita cek nah di sebelah ini dan kita congkel di sini menggunakan sebuah pinset nah kita buka di sini bagian bawah dari USB hub ini nah jadi disini sudah nampak isi dalam dari USB hub ini atau papan PCB nya dan kita akan langsung mengganti sebuah chipset ini kawan-kawan nah disini kita akan mengganti chipset ini dan chipset ini kebetulan kita ada stok yang sama di sini dari sepihab yang lain kita copot nah kebetulan nih sepihabnya versinya sama nah kita sudah sediakan disini sebuah chipsetnya dan kita panasin disini nah disini sudah kita panasin dan kita angkat dan setelah kita angkat disini langsung kita pasang chipsetnya nih yang penggantinya nih nah disini sudah eh kita lengketkan kawan-kawan nah kita akan kipas disini sebentar supaya panasnya tadi cepat terbuang nah kita akan tes kawan-kawan di sebuah komputer kembali kita akan hubungkan disini USB hub ini nah kita langsung colokkan eh kepala USB nya nih nah disini sudah menyala dan langsung ada respon suara pada saat kita colokkan nah disini kita coba mouse wireless ini melalui USB hub ini sudah bisa berfungsi kawan-kawan dan kita pindahkan ke bagian USB a colokan USB hub yang lain nah disini bisa berfungsi dan sudah normal dan kita tes kembali ke terminal USB hub yang ini yang sebelahnya nah disini sudah bisa berfungsi ada 4 port disini dan sudah bisa berfungsi keseluruhannya nah disini sudah berhasil kawan-kawan dan kerusakannya tadi pada chipsetnya nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara mengatasi USB hub yang tidak berfungsi dan disebabkan karena chipsetnya nih nah jadi semoga bermanfaat video ini disini kita kasih tau serinya HS8836A nah jadi semoga bermanfaat video ini kan kawan-kawan silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan selalu mendapat update pada saat kita update video yang terbaru dan kita tutup kembali disini nah jadi terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini dan disini kita rapikan kembali nah jadi sampai disini dulu video ini kawan-kawan cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati